Hai Mam, Assalamualaikum Kali ini aku mau masak puding lumut gula merah Ini enak banget ya Mam ya Kalian wajib coba Cara buatnya juga gampang Nah ini yang bentuk karakter Untuk anakku Itu ada yang bentuk lumba-lumba Bentuk beruang kutub Ada yang bentuk pingwin Lucu banget ya Mam ya Ini rasanya juga enak banget Jadi ada terasa santannya itu ya Lumutnya itu Campuran telur dan santan Terus ada gula merahnya juga Nah nonton terus video aku ya Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Aku coba dulu deh Ini enak banget Keliatan ya Mam ya Ini teksturnya Lembut banget Apalagi jika didinginkan dulu di kulkas Baru kita Makan itu Tambah Enak Yuk nonton video aku Sampai habis ya Siapkan dua bungkus agar-agar Warna putih Terserah merek apa aja Mam Kemudian Seper empat kilo gula merah Kemudian ini ada 800 ml santan Nanti 800 ml lagi Itu air putih aja ya Mam Ini satu butir telur Kemudian gula pasir 5 sendok makan Kemudian ini ada Kayu manis Dan vanili ya Mam Ini vanilinya yang aku beli yang bungkus Sebanyak dua bungkus ya Kemudian ini gula merahnya Kita Iris-iris dulu ya Mam Biar pada saat kita Mau mencairkan gula merahnya Itu tidak terlalu lama ya Cepat proses pencairannya Nah ini aku potong-potong dulu ya Sampai jumpa Nah gula merahnya Kita cairkan dulu Tugang ke dalam panci Yang sudah berisi sedikit air Kemudian ini ada Panci yang berisi 800 ml air Kemudian kita Saringkan gula merah Yang kita cairkan tadi Kedalam panci ini Nah seperti ini ya Mam Nah kemudian tuangkan santan Ini kita aduk rata Nah ini Kompornya jangan dinyalakan dulu ya Mam Nanti setelah bahan-bahannya Sudah kita aduk dulu Baru kita Nyalakan api kompornya Nah kemudian ini Dua bungkus agar-agarnya Kita masukin Kemudian kita masukkan Satu butir telur Kemudian masukkan gula pasir Nah kita nyalakan api kompornya Lalu kita masukkan Vanili Sama kayu manisnya Ini terus kita aduk-aduk ya Mam Sama kayu manisnya Jangan lupa terus diaduk-aduk ya Mam Sampai ini mendidih ya Nanti kalau dia sudah mendidih Itu airnya menggegap ke atas ya Nah jika sudah menggegap Kita matikan kompornya ya Kemudian kita Siapkan cetakan Nah setelah sedikit dingin Lalu agar-agar tadi Kita tuangkan ke dalam cetakan Nah ini aku tuang dulu ya Kemudian sebagian aku tuang ke dalam cetakan yang karakter Ini yang untuk anakku ya Mam Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini ya Mam Agar-agar lumut gula merahnya sudah jadi Selamat mencoba! Selamat mencoba!